Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang masuk juga Dari Anisair Bawanti Anisair Bawanti Dia bertanya Sebenarnya KPR itu riba atau enggak Kalau sama KPR bank syariah Bagaimana Kan bank syariah bayarnya telat Tidak seperti bank konvensional Yang selalu mengikuti suku bunga Jadi begini Yang namanya riba itu Kita mesti tahu dulu apa itu riba Kulukar din syaral Atau fihiannya zidah Nah itu yang namanya riba Setiap ada transaksi utang-piutang Lalu kemudian ada syarat Ditambahkan pengembaliannya Itu yang namanya riba Jadi kalau kita mau KPR Harus kita perhatikan akadnya dulu nih Akadnya bagaimana Kalau kita beli uang dengan uang Transaksinya dengan KPR Maka itu haram Riba jatuhnya Tapi kalau uang dengan barang Tidak Contohnya begini Kalau misalnya kita datang ke sebuah bank Saya kepengen beli rumah Dengan menilai harganya 500 juta Lalu kemudian si bank Oke saya pinjamkan uang 500 juta Tapi kembalinya 700 juta Ini yang namanya riba Yang gak boleh Mau flat Mau ikut suku bunga Itu namanya riba Dan itu diharapkan di dalam agama Islam Yang boleh gimana Yang boleh begini Ketika kita datang ke bank Lalu kemudian kita minta Saya kepengen beli rumah Dengan harga 500 juta Lalu bank ini bertanya Dimana rumahnya Lokasinya dimana Kita beli banknya Dan saya akan menjualnya kembali Kepada Anda Dengan harga sekian Nah ini namanya Murabah Akat yang Diikat betul-betul Dengan syariah Sehingga tidak ada Unsur riba di dalamnya Akan tetapi Si bank tadi Menjual kembali Dengan harga Yang telah ditentukan Dan disepakati oleh Kedua pihak Sehingga Hilang unsur ribanya Dan halal Jual belinya Kalau masalah bank syariah Sudah jelas Syariah itu juga Memang diawasi oleh Dewan pengawas dari MUI Majlis Ulama Indonesia Jadi setiap apapun Yang berjalan Proses aktivitas apapun Ada bank syariah Ada surat syariah Dan lain sebagainya Yang sudah diawasi oleh Dewan pengawas dari MUI Maka insya Allah Kita sandarkan kepada mereka Para ulama Untuk memberikan hukum-hukumnya Untuk memberikan Batasan-batasannya Kita tinggal Menjalankan saja Nah yang penting akatnya Nah ini ada lagi pertanyaan Dari Ad Aprilia Agus Pramita Bagaimana caranya Biar kita bisa fokus Dalam sholat Karena sepertinya Untuk khusyuk Susah Karena ngayal kemana-mana Saya ada cerita nih Untuk menjawab cerita ini Dulu Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Dia diiming-imingi Oleh Nabi Muhammad Sebuah hadiah Dengan syarat Sholatnya harus khusyuk Nah Jadi Sayyidina Ali Terkenal adalah sahabat Yang paling cerdas Dan yang paling taat Kepada Nabi Muhammad Sehingga Dicoba untuk menjawab Tantangan dari Nabi Dia sholat Mencoba khusyuk Rokat pertama khusyuk Lalu sampai di rokat terakhir Di tasyahut terakhir Sayyidina Ali Membayangkan hadiah Yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wajah Mulai enggak khusyuk Akhirnya dilaporkan Wahai Nabi Kujumpai Godaan Di dalam sholat Tidak khusyuk Di dalam sholatku Ketika tasyahut terakhir Aku teringat dengan hadiah Wahai Nabi Masya Allah Jadi kalau pengen khusyuk Ibaratnya begini Kalau kita naik sepeda Kita naik sepeda lepas tangan Lalu kemudian Dia oleng ke kiri Balikin lagi Ketengah Oleng ke kanan Balikin lagi Ketengah Itu caranya kita khusyuk Karena yang namanya manusia Muka li balik kulun Hatinya suka terbalak balik Kadang kita ingat dengan Permasalahan ini Persoalan itu Dan lain sebagainya Sehingga kita harus Bisa Membuat diri kita fokus Dengan cara Mengembalikan Fikiran kita tadi Ketika kita bertakbir Allahu Akbar Maka sejatinya Kita sudah menyerahkan diri kita Kepada Allah Sepenuh jiwa Dengan total Jadi dalam sholat Kita sudah pasrahkan diri Makanya yang disebut khusyuk itu Adalah Memberikan totalitas Kepasrahan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mikirin makanan Balikin lagi Lagi sholat Mikirin minuman Balikin lagi Lagi sholat Mikirin utang Balikin lagi Lagi sholat Itu caranya kita Untuk bisa khusyuk Ketika kita bisa melatih Kehusyukan Maka insya Allah Kita bisa mendapatkan khusyukan Makanya kalau saya Jadi imam sholat Saya suka ngomong Amin makmum Anggap sholat kita Sebagai sholat terakhir Dan setelah ini Kita akan dicabut nyawanya Dan dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu hal yang Kalau kita sudah tahu Kita bakal meninggal Kita bakal persiapkan itu Dengan baik Kita bakal takut Kalau kita main-main Dalam sholat Makanya kita bisa khusyuk Jadi itu tipsnya Untuk menjaga khusyuk Agar kalau kita nanti Dalam sholat Meleng sedikit Balikin lagi Meleng sedikit Balikin lagi Ingat mati Itu bisa mengajarkan diri kita Untuk lebih khusyuk Dan hadir hati kita Di dalam sholat Pertanyaan terakhir Dari Admi Maseha Bagaimana kita tahu Kalau dia adalah Jodoh kita Wah masalah jodoh Masya Allah Sebetulnya begini Bagi kita yang senantiasa Bisa membaca Al-Quran Kemudian memahaminya Sebetulnya Allah sudah memberikan Bocoran rahasia Siapa jodoh kita Kita bisa lihat Di surat An-Nur Ayat 24 Bunyinya A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-khabithat lil-khabithin Wal-khabithun lil-khabithat Thumma t-tayyibat l-tayyibin Wa t-tayyibun l-tayyibat Itu Bocoran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa Artinya Al-khabithat lil-khabithin Perempuan yang buruk akhlaknya Hanya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya Wal-khabithid lil-khabithat Khobithun lil-khabithat Laki-laki yang buruk Yang keji Juga juga buat perempuan yang keji perangai Lalu kemudian Al-tayyibat lil-tayyibin Perempuan yang baik Wanita yang bagus akhlaknya Disediakan oleh Allah Untuk pria yang bagus akhlaknya Wa t-tayyibun li-tayyibat Begitupun sebaliknya Laki-laki yang baik Hanya untuk perempuan yang baik Jadi Jodohmu adalah cerminmu Jangan berkutat di masalah Menyatakan Tapi bagaimana caranya Menyatukan Kadang suka ada Nanya sama kita Saat Begitu saya dekat dia Berdebar hati saya Berdebar jantung saya Saya bilang Kalau misalkan situ Lagi ketemu sama pasangan Terus jantung berdebar kencang Mulut tidak bisa berucap Tangan terasa lemas Hati-hati Ke rumah sakit Itu tanda gejala Struk ringan Jadi Tandanya bukan itu Tandanya Adalah Mempersiapkan diri kita Sebaik mungkin Mau soleh Pasangan kamu Maka soleh Solehahkan diri kamu Mau soleh Pasangan istrimu Maka soleh dulu Diri kamu Jadi bolak-balik aja Mau pasangan soleh Solehin dulu Mau pasangan baik Baikin dulu Mau pasangan yang jujur Jujur dulu Mau pasangan yang amanah Amanah dulu diri kita Maka insya Allah Allah akan menempatkan Pasangan kita Sesuai dengan perangai Yang kita miliki Jangan sibuk mencari Tapi sibuklah Menjadi Dan memperbaiki diri Baik sahabat saliha Mungkin itu dulu Yang bisa kita jawab Nanti pertanyaan-pertanyaan lain Yang belum terjawab Kita akan jawab Di episode selanjutnya Nah buat yang mau ikutan Tanya jawab Bisa juga kirim Direct message ke Instagram At salihanet Nah insya Allah Kita akan jawab Dengan keilmuan Yang kita miliki Mudah-mudahan Bermanfaat dunia Dan akhirat Terima kasih sahabat saliha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh